Salam sejahtera, terima kasih kerana telah menonton EJ Media Channel. Channel ini menyampaikan berita hangat, gosip panas mengenai artis Malaysia. Mari kita tonton isu panas hari ini. Tolong tekan tombol subscribe, like, share, dan komen. Dan jangan lupa tekan lonceng agar anda tidak ketinggalan dengan video-video... Salam sejahtera, masih baru di channel ini. Tolong tekan tombol subscribe agar anda tidak ketinggalan dengan video-video seterusnya. Berita hangat yang admin nak kongsikan bertajuk, Apa yang perlu dibincang, jumpa di luar. Ibu, Ira nak jumpa ibu Samsul, Dato Yusuf Aslan terpaksa dedah ini. Pelakon Putri Sarah Liana tampil berkongsi, rasa legahnya selepas gemelut, rumah tangganya bersama suaminya Samsul Yusuf hampir menemui titik nokta. Perkara tersebut telah dikongsikan oleh Sarah sendiri menerusi sebuah muat naik di Instagram sebentar tadi. Seakan reda dengan suratan takdir yang tertulis, Sarah telah memuat naik gambarnya membelakangi kabah di ringi caption yang menceritakan tentang lumrah kehidupan. Tiada apa yang perlu dibincang, nasi sudah menjadi bubur. Itu jawaban penerbit terkenal Dato Yusuf Aslan 69 ketika ditanya, adakah beliau akan bersemuka dengan besan Khazar Saisi berhubung pernikahan anak mereka. Samsul Yusuf dan Ira Khazar yang hangat diperkatakan netizen. Yusuf berkata, selain tidak keperluan, beliau enggan masuk campur dan mengeruhkan lagi keadaan. Saya tidak mahu ambil tahu hal Khazar, lagipun kami memang tak rapat. Kalau jumpa di luar setakat tegur begitu sahaja. Selama ini, yaitu sejak 5 dan 4 tahun lalu, apabila situasi ini timbul, saya tidak pernah tanya pun kepadanya. Tidak manis rasanya kerana ini memabitkan dua pihak, yaitu anak dia dan anak saya, katanya pada BH Online. Mengenai reaksinya, jika Khazar berhasrat bertemu keluarganya bagi menjernihkan keadaan, Yusuf enggan mengulas demi menjaga hati banyak pihak termasuk istrinya, Datin Fatima Ismail. Saya tidak boleh hendak komen kerana ini membabitkan istri saya. Saya tahu dia sudah cukup terluka dengan apa yang berlaku. Rasanya, cukuplah kenyataan yang keluar dari mulut saya, walau apapun yang terjadi, Samsul tetap anak saya. Sebagai ayah, saya mendoakan yang terbaik untuknya, luahnya. Samsul Yusuf dan Irak Khazar, ini nama yang mendirisebutan di Malaysia ketika ini. Semuanya bermula selepas Samsul 39 yang juga pengarah popular tanah air itu membuat pengumuman di Instagram, Jumat lalu yang dia sudah bernikah lagi satu dengan Ira, anak kepada pelakon Khazar Saisi. Samsul berkata, dia melansungkan pernikahan dengan Ira pada 6 Januari lalu di selatan Thailand dengan merualikan bapak Ira, yaitu Khazar. Mereka dinikahkan naib kade syariah wilayah Thailand. Sejak itu, Samsul dan Irak dikritik hebat gentizen dengan tindakannya berkawin lagi satu itu terutama daripada istri pertamanya, putri Sarah Liana dan ibu Samsul sendiri, Datin Fatimah Ismail. Malah, Fatimah terang-terang tidak bersetuju dan merestui perkawinan itu. Walaupun bapak Samsul, Datuk Yusuf Faslan, dilihat agak berdiplomasi, namun sedikit sebanyak beliau turut kecewa dengan tindakan Samsul itu. Samsul tidak menafikan dirinya terkesan dengan situasi ketika ini. Berikut lohan Samsul mengenai situasi yang berlaku ketika ini menerusi temubual eksklusif bersama harian metro. Apa yang mendorong Samsul untuk berkawin lagi sebenarnya? Saya tidak mahu sekadar menjawab bahwa ia adalah jodoh karena saya tahu jawaban itu glise. Malah, jika saya katakan saya mampu beristri dua juga, akan jadi glise. Jika saya katakan saya sudah jatuh cinta dengan ira juga, barangkali tidak memadai. Kalau saya katakan ini takdir, pasti ada yang tidak puas hati. Apa saja yang saya katakan untuk menjawab soalan ini, pasti menimbulkan lebih banyak kata-kata dan fitnah. Saya berserah, tetapi apa yang penting bersyukur karena sudah sah bernikah dan itulah yang seelok-eloknya. Kepada, kenapa tidak bernikah di Malaysia sahaja? Dan mulakan dengan meminta kebenaran istri pertama, Putri Sarah Liana. Memang boleh bernikah di Malaysia, lebih-lebih lagi wali, saya adalah bapak kandung ira sendiri. Bagaimanapun, proses kita tidak semudah itu dan untuk meyakinkan istri pertama juga tidak semudah yang kita semua sangka. Saya sedar ada yang terluka dengan keputusan ini, tetapi saya juga yakin bahwa akan tiba masanya nanti mereka akan menerimanya. Buat masa ini, tidak mengapalah saya dihentam, dikritik, dan dibenci, tetapi biarlah saya yang tanggung semua ini. Saya harap sangat janganlah istri-istri saya yang jadi sesaran untuk dicerca atau menjadi bahan tohmahan. Biar saya sendiri yang terima semuanya. Saya juga ada dua anak menerusi perkawin pertama, yaitu Saikul dan Sumaya. Saya pinta, bantailah saya sebanyak manapun, tetapi saya sentiasa akan berusaha untuk mempertahankan anak-anak saya juga. Sejak sebelum ini, setiap kali saya melihat di media-media sosial yang menghentam saya, saya fikir terus kepada anak-anak, ibu bapak, dan dua istri saya. Saya memang tidak mau sesiapa terluka, saya juga faham memang mereka tidak akan mudah terubat dan saya hanya mampu berdoha agar masa menjadi ubat kepada segala galanya. Samsul sudah berdepan dengan bapak, Datu Yusuf Aslan, ibu, Datin Fatima Ismail. Seperti yang kerap saya katakan dalam hantaran-hantaran video saya, ini adalah soal pribadi dan soal keluarga. Saya sudah menonton video tangisan ayah dan saya sudah membaca komen-komen mama menerusi media sosial. Saya tidak pernah berniat untuk membelakangkan ayah dan mama. Saya sedar keputusan saya ini tidak mudah mereka terima. Namun, seperti saya katakan tadi, ia adalah mengenai masa. Saya berdoa agar masa mengubat kami semua. Saya akan mencoba sedaya upaya untuk memujuk semula hati ayah dan mama. Saya tahu ia bukan mudah, insya Allah saya tidak akan pernah berhenti mencoba doakan. Apa langkah Samsul yang akan bernamai dengan istri pertama, saya akan berusaha untuk memperbaiki hubungan yang ada dengan Putri Sara. Saya tahu kami masih, saya tahu dia masih marah. Malah barangkali seluruh keluarga saya marah dengan saya. Berilah saya masa untuk bernamai semuanya satu persatu. Saya perlu letakkan keutamaan segera. Paling penting ialah anak-anak karena mereka adalah nyawa saya. Terus terang, saya tidak ada jawaban yang boleh buat semua orang gembira ketika ini. Saya hanya boleh katakan bahwa hanya masa yang boleh mengubat semua kelukaan itu. Nampaknya bukan hanya keluarga Samsul dan Putri Sara yang mempertikaikan keputusan Samsul ini, tetapi netizen termasuk mereka yang meminati kerja Samsul dan mengkritiki hebat tindakan Samsul ini. Saya tahu dan saya sedar, dengan pelbagai kata-kata yang dilemparkan kepada saya, saya pinta satu sahaja. Segala amarah itu tunjukkan kepada saya sahaja. Kalau nak salahkan saya, salahkan saya. Kalau nak benci saya, bencilah saya. Janganlah dikatakan apa-apa yang tidak manis terhadap istri-istri saya, yaitu Putri Sara dan Irak Hazar. Jangan dikata apa-apa yang tidak manis terhadap mama dan ayah saya. Janganlah kaitkan anak-anak saya dalam perkara ini. Mereka sudah makin dewasa dan mereka juga tahu membaca. Luluh hati saya kalau mereka membaca apa yang saya baca mengenai diri saya ketika ini. Kepada semua yang mengkritik saya, percayalah. Akan mencoba sedaya upaya untuk menjaga semua hati yang ada dekat dengan saya ketika ini. Ada masanya saya gagal karena saya juga manusia biasa. Walaupun ada kalanya saya terjatuh, saya berusaha untuk bangun semula. Ayah, tangisan ayah di TV bukan mudah untuk Samsul tonton. Terima kasih ayah karena seolah-olah masih ada perasaan yang ayah barangkali memahami dan merestui. Namun, itu bukan bermakna Samsul puas hati. Begitu sahaja karena Samsul akan berusaha untuk mendapat restu ayah suatu hari nanti, insya Allah katanya dalam berita online. Setakat itu info hari ini, sekian terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya.